Kisah unik datang dari Timnas Indonesia yang berpartisipasi di SEA Games 2023, cabur e-sport nomor game Valorant. Pasalnya, Timnas Indonesia yang sudah melakukan walkout justru tetap mendapatkan medali emas. Momen ini terjadi ketika Indonesia dan Singapura dipertemukan dalam Laga Grand Final pada Rabu 10 Mei 2023. Salah satu pemain e-sport yakni Kevin Gunawan menceritakan aksi walkout ini terjadi usai timnya menemukan indikasi bahwa tim Singapura melakukan kecurangan. Kevin menyebut Timnas Singapura menggunakan suatu bug yang berasal dari kemampuan yang dimiliki karakter Valorant bernama Saipar. Dengan menggunakan bug ini, pemain Singapura diuntungkan lantaran bisa melihat gerak-gerik pemain lain serta mengantisipasi gerakan-gerakan secara leluasa. Terkait dugaan kecurangan ini, sebenarnya tim NOS Indonesia sudah mendesak panitia untuk segera menghentikan laga. Namun, wasit justru baru menghentikannya saat Ronde 15. Berasa laga itu sudah tidak sesuai dengan asas sportivitas, alhasil Kevin dan rekan setimnya pun memutuskan untuk walkout. Namun, begitu hal tak terduga terjadi saat pengumuman pemenang. Dewan SEA Games 2023 pada akhirnya tetap memberikan dua medali emas untuk Singapura dan Indonesia. Menurut manajer tim NOS Esports Indonesia, Cahyono Prasetyanto, pemberian dua medali emas ini merupakan tindakan untuk menjaga hubungan antara kedua negara yang bersaing. Ada pun SEA Games ke-32 ini dipertandingkan mulai 5 hingga 17 Mei 2023 di Kamboja. SEA Games Kamboja mempertandingkan 38 cabang olahraga, 47 disiplin, dan 581 nomor pertandingan. Hingga Jumat 12 Mei 2023, Kontingen Indonesia berada di peringkat keempat kelas main sementara dengan rejian perolehan 49 medali emas, 42 medali perak, dan 61 perunggu. Sementara itu untuk peringkat 1 hingga 3 berturut-turut, yakni Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.